Isu dua Menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi Dodo bakal mengundurkan diri disampaikan ekonom senior Faisal Basri. Faisal menyebut, nama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono kemungkinan mundur dari Kabinet, menyusul ungkapan kekecewaan terhadap pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada pemilihan Presiden. Makin mencuat ketidakpuasan, dan puncahnya tak kalah Pak Jokowi mengusung anaknya jadi wapres. Nah ini sudah melampaui batas, sehingga muncullah niat untuk gak bisa lagi saya lanjut gitu. Nah mereka sudah mempertimbangkan untuk mundur, tapi sampai sekarang belum ada. Mungkin nunggu momentum, mungkin mereka akan bersama-sama tidak sendiri-sendiri, kita tidak tahu. Saya tidak pernah bicara sama Menteri-Menterinya, ya Bu Sri Mulyani, Pak Basuki barangkali ya, karena yang paling banyak diintervensi lah. Pihak istana langsung menyangkal desas-desus itu. Koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana memastikan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak membantu Presiden Jokowi di sisa masa pemerintahannya. Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak dan solid membantu Presiden untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan sampai akhir masa jabatannya. Terkait isu yang sengaja dilemparkan oleh beberapa pihak, bahwa ada Menteri yang siap mundur atau tidak nyaman dalam pemerintahan, tanyakan saja ke pihak-pihak yang melontarkan isu tersebut. Ujar Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana. Ditemui di istana usai mengikuti rapat kabinet hari ini, Sri Mulyani menegaskan saat ini ia fokus kerja dan kerja. Tim Liputan Kompas TV Isu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang disukan mundur dari kabinet sudah ada jurnalis Kompas TV Alva Nerizki di istana kepresidenan Jakarta. Alva, bagaimana situasi istana dan kabinet setelah mencuat isu Sri Mulyani dan pelaksana menteri mundur dari kabinet? Ya mahasiswa dan juga saudara menggambarkan situasi istana pada hari ini, ini tergambar memang beberapa rapat terbatas masih berlangsung di tengah isu mundurnya 15 menteri dari kabinet Indonesia Maju. Yang menarik tadi, Menteri Keuangan, salah satu menteri yang diisukan mundur, ini sudah mengikuti ratas sebanyak dua kali. Tadi pagi mengikuti ratas terkait dengan tajak hiburan, kemudian terbaru mengikuti terkait dengan aturan baru daerah khusus Jakarta atau DKJ. Tadi sempat ditanyakan juga kepada Sri Mulyani apakah dia benar akan mundur, tidak menjawab iya ataupun tidak, Sri Mulyani hanya menyebut dirinya sedang fokus bekerja. Tapi yang menarik juga, di ratas kemarin pada tanggal 18 Januari 2023, maksud saya 2024, baik Menteri Keuangan Sri Mulyani maupun Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyani yang juga diisukan akan mundur, ini tidak mengikuti ratas di istana karena ada kegiatan lain. Keberadaan dari Menteri PUPR ini juga sedang menjadi perhatian publik, mengingat dia menjadi salah satu nama menteri dari 15 yang diisukan akan mundur. Setidaknya ada 5 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang sudah menyangkal isu dari 15 menteri yang akan mundur. Terbaru tadi ada pernyataan dari Kepala Kantor Staff Presiden Muldoko yang menyebutkan bahwa isu mundurnya dari 15 menteri itu adalah hoaks, desas-dusas saja karena ini di tahun politik, sehingga ada pihak-pihak yang ingin mengambil untung kemudian menyebarkan isu-isu yang tidak benar. Ia menyebutkan di situasi rapat Kabinet, misalkan ini semua menteri yang berada di posisi politik yang berbeda-beda, masih bersatu untuk kemudian fokus bekerja di sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo Maaf Hamin hingga Oktober 2024 mendatang. Kemarin juga ada pernyataan dari Menteri Perdangangan Zulkifli Hasan yang juga menyangkal, kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno dan juga Menkom Info. Semuanya kompak menyatakan bahwa tidak ada isu mundurnya dari para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Isu ini sebenarnya beredar cukup kuat dari ekonom senior Faisal Basri yang beberapa kali menyatakan bahwa Menteri-Menteri Teknokrat ini, maupun Menteri yang juga berasal dari partai politik, ini memiliki nilai-nilai sendiri, sehingga mereka kecewa dengan Presiden Joko Widodo yang dianggap tidak netral dalam pemilu tahun 2024 ini. Sehingga ia menyebutkan ada beberapa Menteri yang sudah siap untuk mundur dan menyebutkan ada 15 nama, tetapi belum tentu kebenarannya. Karena sampai saat ini ia menyebutkan belum berkomunikasi juga dengan para Menteri tersebut, tetapi Faisal Basri mengajak para Menteri yang kemudian kecewa dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo ini untuk ramai-ramai keluar dari Pemerintahan atau dari Kabinet Indonesia Maju. Tapi sampai saat ini tadi juga dikonfirmasi oleh Menkom Info sudah berkomunikasi dengan beberapa Menteri terkait yang diisukan akan mundur tersebut, termasuk nama Menlu, Retno Marsudi, yang menyatakan tidak benar bahwa dirinya akan mundur dan masih fokus akan membantu Presiden Joko Widodo hingga Oktober 2024 nanti. My sister. Jajaran Menteri masih menjalani rapat seperti biasa dan ditegaskan bahwa isu menamping isu sejumlah Menteri akan mundur dari Kabinet. Terima kasih Alva Dariski atas laporan Anda. Selamat petang.